Yesus Mair, Baik Wajahnya Damai? Damai Sejahtera Apa itu Damai Sejahtera? Damai Sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia Apa saja? Yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu namanya Damai Sejahtera Persoalan kita tentang Damai Sejahtera adalah semua yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya indah bagi kita Kadang-kadang untuk menyembuhkan itu obatnya mesti pahit Kalau obat tidak pahit itu kadang-kadang memang sulit untuk menyembuhkan Tapi kan orang-orang yang manis, yang enak, yang indah Manusia sering ditempatkan pada tiga kondisi Manusia sering ditempatkan pada tiga kondisi Kondisi pertama Ada kondisi dimana kita mau sesuatu dan Tuhan mau Pernah alami? Kita merindukan sesuatu dan Tuhan izinkan itu hal terjadi Suka cita kan? Senang kita rindu bersaksi karena kita mau Tuhan juga mau Tapi ada kondisi yang kedua dimana Kita mau tapi Tuhan tidak mau Kalau kita mau dan Tuhan tidak mau bukankah kita merasa stres? Kita marah Bahkan kadang-kadang kita berhenti berdoa Kondisi yang ketiga adalah Tuhan mau sesuatu Tapi kita yang tidak mau Tuhan mau tapi kita yang tidak Ada dua orang bertengkar Suami istri bertengkar Terus Tuhan bilang begini Hei kamu dua kan suami istri Dame sudah, dame sudah Mau dame Kakak Adi bertengkar Tuhan bilang Kamu dua mesti mengampuni Berani Mengampuni itu satu paket dengan perdamaian Pendamaian Pengampunan, pendamaian itu satu paket Ada orang mau mengampuni Tapi tidak mau berdame Ada yang mau berdame Tapi tidak mau mengampuni Contoh Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdame Dia selalu bilang begini Pak Pendeta Untuk marah saya tidak marah Untuk marah saya tidak marah Mau marah untuk apa? Kita sudah tua-tua ini Dia mau datang silahkan Rumah ada Tapi untuk saya pergi ke dia Minta maaf saya Saya tidak Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Ya itu dia pusat Ada yang mau berdame Tapi tidak mau mengampuni Yang mau berdame Tapi tidak mau mengampuni Itu kan terjadi di anak-anak Anak kecil itu kalau main ke lereng Mereka bertengkar Orang itu bilang Hei dame Dame Kamu dua ini saudara Dame Kita ini kalau berdame Kita ini kalau berdame Tuhan biasa jabat tangan Itu dia punya cara Soro Hati tidak mau Tapi terpaksa harus berdame Semua menjadi palsu Ada banyak hal yang Tuhan mau Dalam gereja Tapi kita tidak mau Contoh Saya tidak tahu disini Tapi di gereja kami Kami masih bergumul Dengan pendeta Pendetua Diakian pengajar Yang Mabok Terus Kenapa saudara tertawa Saudara maksud apa Dengan itu tertawa Memangnya disini ada begitu Ada kok tidak Oh tidak Tidak eh tidak eh Tidak salah eh Saudara kadang-kadang ini Kita kadang orang tua Bukan orang tua Istri bilang begini Papa Berhenti sudah Berhenti Ingat umur Pa Ingat umur Paling-paling mati Jangan kasih tinggal Ibu orang sendiri Berurusan dengan Petugas kooperasi Nanti Temanilah ini Istri dan anak-anak Satu dua orang Yang biasa minum Kalau di NTT itu Namanya Sopi Minuman lokalnya Namanya Sopi Disini apa? Cap tikus ada? Ada disini juga? Jangan sampai ada Yang sudah bawa Satu dua orang Yang biasa minum Sopi Mereka tanya saya Pendeta Yo Boleh minum Sopi Kok tidak? Saya tidak tahu Pendeta Apa tidak tahu? Saya bilang begini Ada legenda Yunani Tentang pohon anggur Legenda itu Adalah kisah Yang latar belakangnya Kita tidak perlu tahu Tidak apa-apa Tapi pesan-pesan Moralnya perlu kita pakai Legenda itu Biar begini Pengusaha anggur Yang pertama di dunia Ialah Nuh Siapa? Waktu baterai itu Kandas di arah rat Air surut Nuh turun Dia langsung tanam anggur Hafal Hari pertama Nuh siram Pakai darah domba Dara apa? Hari kedua Nuh siram Pakai darah singa Dara apa? Hari ketiga Nuh siram Pakai darah monyet Dara apa? Dan hari keempat Nuh siram Pakai darah babi Dara apa? Mereka bilang Itu maksud apa? Nuh bilang begini Kalau engkau minum Satu seluki Satu seluki Tadi pakai darah apa? Domba Engkau akan tulus Seperti anak domba Itu tempat minumu Di perjamuan kudus Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Kalau berapa seluki? Kalau engkau minum Dua seluki Tadi pakai darah apa? Singa Oh Engkau akan kuat Seperti singa Dan karena itu Tempat minumu Di pinggir kebun Orang-orang tua dulu Itu kalau mau masuk Kerja kebun Itu dua seluki dulu Keluar dua seluki Mau tidur dua seluki Bangun dua seluki Kalau berapa seluki? Kalau engkau minum Tiga seluki Tadi pakai darah apa? Monyet Oh Itu tempat minumnya Di atas pohon Lebih banyak Kan angin berhembus Kencang Lebih banyak goyang-goyang Itu belum minum Miskin Belum minum miskin Tapi kalau sudah Tiga seluki Dia bilang Ambil saja Ambil Kita pagikan Malam ini Pernah dengar itu Kelima Di tiga seluki Itu ceritanya Tinggi semua Suara tinggi Mengganggu Sekali lingkungan Eh Disini kan Tidak mungkin Orang minum di gereja Lingkungan Kita tinggal Dan Saudara tahu Ada banyak Istri Kena pukul Di tiga seluki Saya mau tanya dulu Disini ada suami-suami Biasa pukul istri Kita ganti Kita ganti saja Ibu-ibu yang biasa Kena pukul dari suami Boleh angkat tangan Eh jangan Berani angkat tangan Pulang Kena pukul ulang Saya tidak mau tanggung jawab Soal itu Kalau berapa seluki Kalau engkau minum Empat seluki Tadi pakai darah apa Babi Permisi Minta maaf Lihat babi itu Babi itu makan dimana Tidur disitu Muntah disitu Semua disitu Orang tanya Jadi bapak Kita berapa seluki Engkau pilih Sendirilah Boleh jawab Minum air susu itu Baik atau tidak Baik Kalau satu gelas Tapi coba minum air susu Satu ember Bisa gila itu Air susu yang baik saja Melewati batas Bisa masalah Apalagi Cap Eh Pak Pendeta Kami dibalik Bapan ini Kami Satu seluki saja Bapak Tapi ulang-ulang Nah itu yang bikin Nah segala sesuatu Yang mendatangkan Kebaikan itu Kadang-kadang Harus dengan catatan Yang keras Tidak boleh Seolah-olah Orang baik itu Kalau orang mengiyahkan Segala sesuatu Seolah-olah Kalau organisasi gereja Yang sehat itu adalah Segala sesuatu itu Boleh saja Itu yang kita punya masalah Kalau tidak ikut maunya Dia cepat-cepat Mau keluar Kadang-kadang Kita punya pemekaran gereja Itu pemekaran Bukan karena strategi Bukan karena sebuah program Yang strategis Betul untuk kita Bukan Tersinggung Cek tersinggung Kenapa tersinggung Mabok Mabok tersinggung Memang tidak bisa begitu Jadi kalau kita rindu Ini terjadi Saya kira begitu Ini persekutuan Yang mengandalkan Tuhan Sebagai efek dari orang Yang berakar semakin kuat Dan berbuah semakin lebat Terima kasih telah menonton là Terima kasih.